Halo Halo semua balik lagi sama aku Sen Oke kali ini kita akan main karir nah disini saya sudah baru ini sih baru sampai Eropa League yang bagian 1000cc naked sport nah tapi disini syaratnya harus punya motor naked sport yang dari Eropa nah disini sebenarnya ada pilihan yang bagus untuk dipilih nah disini brand-brandnya ada Ducati ada MV Agusta ada Aprilia ada KTM ada Triumph ini brand-brand Eropa tapi disini yang saya lihat ini ada yang paling bagus itu ini Super naked V4s dari Ducati kalau yang lain ya ya masih di bawahnya nah itulah Super naked V4s jadi langsung kita beli aja ini dia momen cinematic banyak keunikan dari motor Ducati ini ini yang paling saya suka ini banyak keunikan dari super naked V4s nah selesai motor motor ini setahu saya namanya bukan Super naked V4s ya namanya ini kalau nggak salah eh Ducati Street Fighter V4 ini motor klon terbaru memang 2020 kemarin launching di India banyak keunikan motor di Ducati ini sama dari CC nya itu udah 1103cc ini mesinnya sama dengan motor Ducati Panigale jadi ini merupakan versi naked sportnya terus disini ada kalau kalian lihat disini ada winglet saya rasa ini satu-satunya motor Super naked yang pakai winglet jadi akan sangat membantu untuk aerodinamis ini selain itu gimana lagi yang ada motor naked sport yang pakai winglet ini nah terus hal unik yang lainnya dari motor ini dengan mesin sebesar 1103cc dia hanya mempunyai berat 199 kg which is itu ringan dibanding kompetitor motor naked sport 1000cc yang lainnya ini termasuk ringan ini padahal perhatian dari bodinya ini tuh besar ya mungkin karena ada suspensinya ini yang membuatnya jadi ringan terus juga yang lain ini quickshifter udah quickshifter nya udah up and down dan remnya juga saya lupa pokoknya remnya ini ini bagus dan kalau desainnya ini ini kalau bagi orang-orang Eropa mereka sangat suka desain dengan seperti ini tapi berbeda halnya dengan orang-orang Asia seperti kita ini orang-orang Asia seperti kita itu mereka lebih familiar dengan desain-desain motor Yamaha Honda dan Suzuki serta Kawasaki kalau nih desain seperti ini kelihatan bagi orang-orang Asia kita langsung aja kita coba langsung kita main karir aja pakai motor super naked V4s yang lainnya yang belum kebuka ini tinggal di 1000cc sport jadi kita karir kali ini yang memasuki motor naked sportnya Oke ini dia Ducati super naked V4s tadi bannya udah saya ganti jadi banslik kita coba dulu seperti apa performanya karena mesinnya ini sama dengan Ducati Panigale tapi saya juga belum pernah mencoba itu kewaduh langsung tabrak ini dan langsung memimpin waduh sampai gelincir Oke sebentar ya kalau untuk handling motor ini rasanya enggak terlalu liar ciri khas motor sport lah naked sport musuhnya nah tapi kalau untuk aerodinamis memang motor fairing itu lebih unggul nah tapi disini keunikannya di motor Ducati super naked ini dia mempunyai fairing eh fairing winglet maksudnya jadi sangat membantu untuk kita berada di kecepatan 200 km per jam lebih itu akan mengurangi daya aerodinamis dari gravitasi yang diterima aduh melebar lagi nih Hai dan sekarang bentar lagi tapi jaranya terlalu jauh nih dengan Eduardo Berardi peringkat 1 mungkin video ini agak saya potong dulu nanti kalau kelamaan yang lebar lagi nanti tukar takut durasinya terlalu panjang oke sekarang sudah masuk lap terakhir final lap kalau untuk peringkat saya saat tadi masih Eduardo Berardi dan sekarang tadi banyak kesalahan saya banyak melebar jadi sungguh turun tingkat tiga dan disusul oleh Johnny glamour ini saya lihat tadi rata-rata motor Ducati semua ya ada motor pairing tapi kebanyakan juga motor yang sama Ducati super naked ini karena sering melebar dan masuk lagi ke peringkat tiga dan tingkat kausan bannya pun udah sangat berkurang drastis ban belakangnya udah sampai 26% jadi semakin liar kalau kita mau menikung jadi sangat harus hati-hati dan sampai melakukan kesalahan supaya tidak disusul ya elah lagi-lagi melakukan kesalahan karena di karir Eropa yang motor naked ini kita harus paling enggak berada di peringkat tiga supaya bisa mendapatkan poin yang cukup ya kali ini penentuan semoga bisa peringkat tiga ya akhirnya sampai di peringkat tiga Oke itu aja makasih udah nonton jangan lupa subscribe dan like video ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati